Kembali di Kompasian Saudara Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana dan Sekretaris Daerah Riau SF Haryanto memenuhi panggilan KPK. Kedatangan keduanya untuk mengklarifikasi LHKPN, keduanya tersangkut kasus pamer harta di media sosial. Kedatangan mereka merupakan pemeriksaan untuk kedua kalinya di gedung KPK. Kadinkes Lampung, Rehana tiba di gedung Merah Putih, KPK lebih dahulu disusul dengan kedatangan Sekda Riau SF Haryanto. Hingga saat ini keduanya sedang diperiksa untuk mengklarifikasi harta kekayaannya oleh tim dari Direkturat Pusat Pelaporan LHKPN KPK. Selain dua nama tersebut, hari ini KPK juga menjatuhalkan Sekretaris Daerah Jawa Timur Adi Karyono untuk melakukan klarifikasi LHKPN. Untuk mengetahui agenda pemeriksaan di KPK, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Taufik, Rehana dan juga Sekda Riau SF Haryanto setelah tiba dari pukul setengah sembilan pagi tadi. Artinya sudah tiga jam lebih klarifikasi terhadap laporan harta kekayaannya ini telah dilakukan. Lalu seperti apa pembahasannya ataupun pertanyaan yang akan diajukan oleh KPK mengingat ini adalah pemanggilan yang kedua kalinya. Selamat siang Juno dan Saudara, memang benar Kadinkes atau Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana dan juga Sekda Riau, Provinsi Riau yaitu SF Haryanto dipanggil oleh KPK pada hari ini. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh PLT dari, PLT Jurubicara Pencegahan KPK, IP Mariyati Kuding yang menjelaskan bahwa pada hari ini, tepat pada pukul sembilan waktu Indonesia Barat, kedua nama tersebut dipanggil oleh KPK untuk memberikan klarifikasi atas harta kekayaannya atau LHKPN. Lalu juga kedua nama tersebut, Saudara, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa Rehana tersendiri sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK ini sejak pukul delapan labih dua puluh waktu Indonesia Barat. Lalu tidak lama berselang, kurang lebih sekitar 30 menit berselang, Sekda Riau, SF Haryanto juga tiba untuk mempenuhi panggilan dari KPK. Terlalu terkait apa saja yang akan ditanyakan ataupun apa saja yang akan diklarifikasi dari kedua nama tersebut, kami masih belum menerima keterangan resmi dari KPK. Namun jika kita cermati dari pemeriksaan yang sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Menuruting KPK, Pak Halana Inggolan sempat menyebutkan bahwa dari rekening dari Rehana tersendiri, Kadini Keselampung itu memiliki enam rekening. Dan yang dilaporkan di LHKPN hanya satu rekening saja. Seperti yang diketahui sedara, untuk Rehana sendiri, Rehana sendiri melaporkan harta kekayaannya pada LHKPN. Pada yang terakhir dilaporkan pada tanggal 16 Februari 2023, senilai 2,7 miliar. Dan juga untuk aset besarnya atau tertingginya itu ada pada untuk aset tanah dan bangunan itu senilai 1,9 miliar. Tentunya hal ini sangat dicurigai oleh pihak KPK dikarenakan, seperti yang kita ketahui, Kadin Keselampung sendiri terkenal atau viral di media sosial akibat flexing atau pamer harta kekayaannya seperti tas dan juga pakaian-pakaian mewah lain yang nilainya melebihi dari LHKPN. Lalu juga untuk satu nama lainnya itu untuk Sekdario sendiri juga masih ditelaah lagi atau diteliti lagi atau diperiksa oleh KPK, yaitu adalah LHKPN-nya. Seperti yang diketahui sedara, untuk LHKPN dari Sekdario tersendiri ini memiliki nilai sekitar 9,7 miliar. Tentunya hal ini yang akan terus dicecar atau didalami oleh KPK apakah sesuai kekayaan yang dimiliki oleh kedua nama tersebut ataupun tidak, namun kali ini kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Lalu selain kedua nama tersebut, saudara, dikonfirmasi langsung juga oleh jurubicara KPK, Ali Fikri, bahwa pada hari ini juga sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, KPK menjadwalkan akan memanggil Sekda Jawa Timur, yaitu atas nama Adikaryono maksud kami. Jadi untuk Sekda Jawa Timur tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh PLT Jubir, pencegahan KPK, IP Mariati Kuding, bahwa memang benar Sekda Jawa Timur sudah tiba kurang lebih sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengklarifikasi juga atas harta kekayaannya. Untuk saat ini, saudara, kami dari pihak wartawan masih menunggu seperti apa keterangan resmi dari pihak KPK, apakah ketiga nama tersebut apa saja yang dipertanyakan atau yang akan diklarifikasi yang tentunya dari pihak KPK. Di atas laporan lengkap Anda, Taufik Riyadi dari Gedung KPK Jakarta.